Kau badannya besar, tapi aneh kakinya pendek Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Kau badannya besar, tapi aneh kakinya pendek Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Selamat pagi adik-adik semuanya, shalom, apa kabar? Nah, hari ini kita akan mulai peronan kita Selanjutnya kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan semuanya Kita berdoa Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus Terima kasih Tuhan atas berkatmu hari ini Kami bersyukur, Tuhan Dan apapun yang mereka kesiakan dan lakukan Kau juga buat berhasil, Tuhan Terima kasih Tuhan, kami sementara akan memuji dan menyembahmu Tuhan Dan juga akan menerakan firmanmu Biarlah firmanmu dapat tertanam di hati kami Tuhan Dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan, kami menguasrakan semua dalam tangan Bapak Hanya di laman Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan terima syukur Amin Di saat adik-adik punya masalah banyak apapun itu persoalannya Mari datang kepada Tuhan Karena Tuhan sangat memberikan setiap kita kekuatan yang baru Dan saat itu kita juga akan terbang bersama Tuhan Dan kita akan bisa melewati setiap persoalan itu bersama dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bukan teman tinggi, agar Raja Wali Di atas sekarang, persoalan hidupku Dan aku percaya, saat aku bersama dia Tiada yang bersayang bagi dia Terima kasih Tuhan Kami akan teman bersamamu Tuhan Engkau jauh aman hidup kami Terima kasih Yesus Tuhan Engkau baik Bukan teman tinggi, agar Raja Wali Di atas sekarang, persoalan hidupku Dan aku percaya, saat aku bersama dia Tiada yang bersayang bagi dia Hari ini mari kita pergi pilih semuanya Kita mau memuji Tuhan Kita mau bersorok-sorok untuk kemuliaan Tuhan Ikuti kakak ya Kita mau menyanyi hati-hati gunakan tangan Terima kasih Tuhan 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 akan membawakan tema firman Tuhan yaitu kesalahan Daniel apa adik-adik kita bisa ulang bersama-sama kesalahan Daniel Kak Lisa mengambil tema kesalahan Daniel ini diambil dalam ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 terdapat di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 yuk adik-adik kita baca bersama-sama ya 2, 3 demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem 3 hari sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya Kak Lisa ulang sekali lagi ya demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dan kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon nah adik-adik cerita yang diatasnya itu Raja Darius mengeluarkan perintah bahwa semua rakyatnya itu harus menyembah dewa yang disembah oleh Raja Darius apabila tidak mau menyembah dewa yang disembah oleh Raja Darius itu maka akan dimasukkan ke dalam goa singa dan adik-adik tahu kalau masuk ke doa singa berarti pasti mati dimakan sama singanya ya adik-adik ya nah tapi apa yang dilakukan oleh Daniel setelah mendengar perintah itu apakah Daniel gentar apa Daniel takut akhirnya tidak berani berdoa tapi tidak ya adik-adik ya Daniel tetap berdoa seperti biasanya di Alkitab yang tadi kita baca nah jangan biarkan situasi itu menghalangi kita untuk berdoa contohnya adik-adik adik-adik saat keluar dengan teman-teman di sekolah adik-adik mau makan adik-adik tolek kanan tolek kiri teman-temanku kira-kira lihat gak ya kalau aku berdoa nanti malu nanti ya kayak anak saleh aja ah kayak anak seperti apa aja dikit-dikit doa jangan melihat seperti itu situasi yang seperti itu adik-adik gak perlu malu untuk berdoa jadi apapun situasi kondisinya adik-adik tetap berdoa kalau adik-adik mau makan berdoa lakukan berdoa kalau adik-adik setiap mau tidur berdoa lakukan tetap berdoa kalau setiap pagi adik-adik bangun mengucap syukur buat kebaikan Tuhan tetap lakukan adik-adik ya tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan nah adik-adik jangan biarkan itu hal-hal yang lain entah teman-teman kita saudara-saudara kita semuanya itu mengalami kita untuk berdoa contoh juga misalnya wah di rumah banyak kamu banyak keluarga yang tidur di rumah jadi mau doa gak bisa ini diajak ngomong sampai malam akhirnya sudah malam akhirnya lupa berdoa langsung tidur nah disini kita belajar kalau kita sudah waktunya untuk berdoa ya kita mau melakukan seperti biasanya seperti Daniel dalam keadaan yang mencekam adik-adik mencekam itu keadaan yang membahayakan buat dia kalau Daniel ketahuan berdoa tetap berdoa kepada Allah Daniel maka Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa dan para pejabat tinggi setahuan keraja ini kan cemburu gak suka melihat Daniel karena apa karena apa yang dibuat Daniel itu semua baik gitu tidak ada kesalahan dalam pekerjaannya Daniel jadi mereka mencari kesalahan Daniel lewat apa lewat ketaatan Daniel kepada Allah nah adik-adik tahu kesalahan Daniel ini yang sungguh luar biasa kesalahan itu melakukan dengan sungguh-sungguh seperti biasanya jadi taat gitu ya adik-adik ya nah adik-adik disini siapa yang mau seperti Daniel mau taat mau tetap berdoa lalu misalnya setiap hari minggu mestinya ada ibadah meskipun saat ini ibadah online tapi adik-adik tidak memikirkan untuk pergi ke mal untuk jalan-jalan untuk hal-hal yang lain sehingga tidak sempat untuk beribadah tidak ya adik-adik ya Kak Lisa percaya adik-adik semua itu taat sama Tuhan saleh seperti Daniel nah kalau masih ada yang belum saleh seperti Daniel saatnya kita mendengarkan firman ini kita bisa berupa ya adik-adik ya Kak Lisa rindu adik-adik semuanya itu bisa saleh seperti Daniel Kak saya selama ini masih malu-malu Kak saya terkadang itu tidak mengutamakan ya kalau misalnya lagi ngantuk ya langsung saya tidur kalau banyak orang ya saya malu Kak nanti dilihatin saya berdoa nah saat ini kita mau belajar bahwa kalau Daniel itu aja ada mendapat ancaman bahwa dia berdoa ketahuan berdoa kepada Allah maka Daniel tidak main-main akan dimasukkan ke dalam kandang singa ke dalam gua singa tapi apa yang dilakukan Daniel Daniel tidak takut ya Daniel melakukan seperti biasanya ya kitab tadi yang kita baca disitu disebutkan bahwa tiap tiap hari dia berdoa ya satu hari tiga kali nah dia tetap melakukan seperti itu jadi ancaman atau situasi yang tidak baik itu tidak membuat Daniel untuk tidak berdoa kepada Allah nah Kak Lisa harap juga sekali lagi untuk adik-adik kita semua itu belajar salah seperti Daniel kita mau taat kita mau terus berdoa kepada Tuhan karena apa berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan kalau kita gak pernah berdoa kalau kita gak pernah komunikasi dengan Tuhan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan ya adik-adik ya dengan cara seperti apa kita bangun pagi kita bisa bangun lalu berdoa mengucap bersyukur buat penyertaan Tuhan buat anugerah Tuhan sudah mengizinkan kita untuk bisa menikmati hari ini bisa melihat sinar matahari hari ini dengan tubuh yang sehat dengan tubuh yang kuat nah itu jangan lupa adik-adik itu semua karena anugerah Tuhan lalu saat kita makan kita bersyukur buat berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita lalu saat kita menghadapi masalah entah itu masalah di sekolah entah itu masalah di rumah dengan guru di sekolah atau dengan orang tua nah tetap kita harus berdoa kepada Tuhan minta Tuhan pimpin saya Tuhan tolong sertai saya seperti itu ya adik-adik ya nah oke amin firman Tuhan firman Tuhan pagi hari ini sampai disini Kak Lisa berdoa buat adik-adik supaya adik-adik bisa saleh seperti Daniel sama-sama kita mau belajar berdoa tetap taat kepada Tuhan apapun situasi kita apapun kondisi kita kita mau tetap taat dan saleh seperti Daniel kepada Allah kita oke mari kita berdoa bersama-sama adik Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur buat pagi ini Tuhan kami bersyukur buat ibadah yang boleh kami ikuti meskipun masih online tapi kami percaya Tuhan Tuhan sudah menjama adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini akhirnya Tuhan menjama Tuhan memampukan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang baik Tuhan kau melihat hati adik-adik kami ini mau saleh seperti Daniel mau taat kepada Allah kiranya Tuhan kami kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat mereka supaya mereka dapat melakukannya terima kasih mereka berkati kedua orang Tuhan mereka Tuhan berkati kesehatan mereka Tuhan berkati keluarga mereka sudi mereka juga Tuhan berkati terima kasih ya Bapak kami mencap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur haleluya amin amin firman Tuhan adik-adik kita percaya meskipun Kak Lisa sudah selesai firman Tuhannya tapi Kak Lisa terus berdoa buat adik-adik ya kita sama-sama belajar kita mau salah seperti Daniel kita mau terus taat kepada Allah kita ya bazin berdoa Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati haleluya Kami embe-embe-embe, cik meo-meo-meo Jok, peo-te, blu-peo-te, blu Tetapi anak Tuhan selalu bergembira Menjilah, haleluya Kami embe-embe, cik meo-meo Jok, peo-te, blu-peo-te, blu Tetapi anak Tuhan selalu bergembira Menjilah, haleluya